Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomos Satu jam ke depan akan menemani anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Apalagi kalau bukan bincang sehati Pemirsa bincang sehati apakah saat ini anda sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan atau long distance relationship Karena berbagai hal misalnya karena pekerjaan anda harus terpisah dengan pasangan dan keluarga Atau karena anda harus melanjutkan study sehingga pasangan dan keluarga ada di Indonesia anda ada di luar negeri Untuk anda yang sudah menikah ataupun berpacaran Ya memang bukan hal yang mudah untuk menjalin hubungan jarak jauh terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama Ada rasa sepi, ada rasa rindu dan bahkan ada rasa curiga dan cemburu yang berpotensi menjadi konflik Nah lalu bagaimana sebetulnya kiat menjalani hubungan jarak jauh Agar kepercayaan tetap tumbuh dan hubungan yang harmonis tetap terjalan Itu semua akan kita bahas di bincang sehati kali ini Untuk anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021 29 03 26 44 kami buka untuk anda Atau boleh anda sapa kami via instagram di at bincang sehati day tv Nah sebelum kita membahas lebih banyak lagi topik ini dengan arah sumber yang telah hadir di studio bincang sehati Kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi informasi singkat tentang topik yang akan kita bahas hari ini Seperti apa tayangannya silahkan simak yang berikut ini Pemirsa bincang sehati akhir-akhir ini semakin banyak kita temui pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Atau long distance relationship Iya tuntutan ekonomi, pekerjaan, belajar, atau alasan lainnya membuat banyak pasangan harus tinggal berjauhan Tinggal berjauhan dengan pasangan tentu bukanlah hal yang mudah apalagi bagi pasangan yang sudah memiliki anak Tinggal berjauhan dengan frekuensi waktu bertemu yang terbatas tentu akan menimbulkan banyak masalah Dari sekedar perasaan kesepian, rindu, khawatir, takut, hingga muncul rasa curiga dan prasangka terhadap pasangan Yang akhirnya berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga Namun ada banyak juga hal positif yang bisa diperoleh dari menjalin hubungan jarak jauh Di antaranya pasangan bisa belajar mandiri, tanggung jawab, dan juga komitmen Nah, bagi pemirsa bincang sehati yang harus menjalani hubungan jarak jauh tidak perlu berkecil hati Kemajuan teknologi informasi bisa membantu Anda untuk selalu dekat dan berhubungan dengan pasangan Anda Baik itu lewat telpon, SMS, email, video chat, dan lain sebagainya Menjalani hubungan jarak jauh tentu bukanlah hal yang mudah Namun dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan saling percaya antara pasangan Hubungan rumah tangga jarak jauh pun bisa dijalani dengan baik dan harmonis Pemirsa bincang sehati sudah dapat sedikit informasi ya tentang topik yang akan kita bahas hari ini Yaitu tentang menumbuhkan kepercayaan pada hubungan jarak jauh Dan untuk membahas topik tersebut di studio bincang sehati sudah hadir bersama kita Narasumber kita hari ini Halo Mbak Ines, apa kabar? Baik Senang sekali bisa berjumpa kembali Silahkan duduk Bapak Bapak Bincang Sehati Di sini sudah ada bersama kita seorang psikolog yaitu Mbak Ines Kristanti MPSI Psikolog yang merupakan psikolog dari Klinik Angsa Merah Topiknya seru sekali yaitu tentang menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan jarak jauh Nah long distance relationship itu katanya seringkali banyak gagalnya daripada berhasilnya Sebelum ngebahas biasanya gagalnya karena apa Sebetulnya suka dukanya long distance relationship itu seperti apa sih? Oke mulai dari dukanya dulu Dukanya dulu ya Terus perjauhan itu kan ada perubahan Kemudian di dalam perubahan itu kita perlu ada proses adaptasi Oke Yang awalnya itu bisa bertemu hampir setiap hari Kemudian jalan-jalan Terserah mau berkomunikasi setiap saat tidak ada batasan Nah sekarang kan berubah Adaptasi atau perubahan itu kan kita biasanya sulit ya untuk melakukannya gitu Nah terus yang kedua adalah masalah komunikasi Dukanya adalah tidak bisa berkomunikasi sebebas yang dulu juga Kemudian dukanya ada isu-isu kepercayaan biasanya Isu-isu kepercayaan atau pencemburuan Kemudian perlu kita ingat juga ada beberapa pasangan yang mengalami long distance relationship cukup jauh gitu Jadi satu di belahan dunia yang mana, satu lagi di mana Nah itu kan ada time difference-nya tuh mbak Atau perbedaan waktu Nah itu pasti menjadi Di sini siang, di sana malam, di sini udah mau tidur, di sana baru memulai hari Kapan tuh komunikasinya Nah itu yang bisa menjadi tantangan juga Nah kemudian kalau sukanya tersendiri Itu yang pertama adalah justru ya dengan kita mengalami LDR Itu menjadi kesempatan untuk melatih kita untuk time management Kemudian juga membuat perencanaan masa depan yang matang Kadang-kadang kalau misalkan kita berdekatan dengan pasangan kita take it for granted gitu Jadi dia ada di sini terus, terus nggak mikir ini mau bawa kemana ya hubungannya gitu Tapi ketika dia dihadapkan dengan batasan ruang dan waktu Mereka mulai mikir ini ada arahnya nggak ya hubungannya Kalau misalkan yang belum menikah ya gitu Nah kalau misalkan yang sudah menikah Perencanaan itu juga tetap bisa terlatih dengan cara apa Kan mereka perlu untuk mencari waktu Kapan nih akan bertemu lagi, siapa yang datang kemana gitu Nah itu kan perlu planning yang sangat bagus Finansialnya juga harus di planning Kalau misalkan harus travel jauh ya Nah itu menjadi salah satu bisa dibilang suka gitu Karena kan kita melatih sesuatu yang bagus dalam diri kita yaitu planning Nah kemudian juga yang menjadi sukanya juga adalah Sebenarnya LDR ini bisa menjadi sarana untuk memperkuat komitmen Kalau dilihat dari sudut pandang yang positif Seringkali justru LDR itu sebetulnya adalah salah satu sarana Untuk memperkuat komitmen antara dua individu yang berada dalam satu hubungan tersebut ya Nah tapi seringkali mungkin pemirsa di rumah juga sering melihat di seliling kanan kita Atau jangan-jangan Anda sendiri yang merasakan Ada siapa, justru banyak gagalnya Betul Seringkali begitu tapi emang benar ya LDR itu sering bilang gini Aduh kalau udah LDR mending udahlah gak usah karena udah pasti deh bakalan enggak gitu kan Gak bakalan jadi misalnya masih berpasangan gitu kan Belum menikah gitu kan Nah selalu begitu kah itu gimana Mbak Ines? Kita ngomongin data ya Mbak Yayu ya Nah kalau kita ngomongin data itu hasil survei menunjukkan bahwa 40% dari orang yang LDR itu berakhir dengan putus 40%? Iya atau break up Berarti 60% berhasil ya Jadi dari antara 40% ini biasanya hubungannya itu hanya berlangsung atau bertahan selama 4,5 bulan Terhitung dari mulai LDR Jadi itu kalau ngomongin statistik nih Jadi kita lihat juga banyak juga loh yang berhasil sebenarnya Lebih dari setengahnya Lebih dari setengahnya Jadi pasukan LDR tetap optis gitu ya Betul Kita bahas lebih lengkap lagi nanti Mbak Bersa Untuk Anda yang sudah punya pertanyaan seputar topik ini 021-29-032644 Sudah kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami Jangan lupa juga untuk di follow At Bincang Saati Dai TV Kami akan kembali selepas yang satu ini Tetap di Bincang Saati Kembali lagi di Bincang Saati Masih Mbak Sopik Tentang menumbuhkan kepercayaan pada hubungan jarak jauh atau LDR Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-2903-2644 Masih kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami At Bincang Saati Dai TV Sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan Narasumber yang merupakan psikolog dari Klinik Angsa Merah Mbak Ines Kristanti Mbak Ines sambungin tadi Oke kalau kita berbicara data statistik 60% itu berhasil Harapan besar untuk tim LDR gitu Betul Tapi 40% sebetulnya ada potensi untuk gagal Nah umumnya kalau kita bicara yang 40% gagal ini Penyebabnya apa sih Mbak Ines? 70% dari 40% orang ini Dari yang gagal-gagal ini Itu hubungannya gagal Karena adanya perubahan-perubahan yang tidak direncanakan Misalnya seperti gini Awalnya misalnya mau ditugaskan ke luar kota hanya 4 bulan Misalnya ternyata diperpanjang jadi 1 tahun Misalnya gitu atau bisa juga rencananya tadinya mau ke luar negeri hanya untuk studi 1 tahun eh dapat pekerjaan di sana Jadi perubahan-perubahan yang seperti itu Itu tidak diekspektasi sebelumnya Sehingga menjadi cukup wajar Kalau pada akhirnya mereka memutuskan Oh kayaknya kalau lebih lama kita gak bisa nih gitu Jadi akhirnya putus gitu atau tidak Melakukan hubungan Oke 70% Penyebabnya itu Nah menarik lagi membahas Tentang apa yang tadi Mbak Ines sampaikan Bahwa sebetulnya umumnya Atau kalau kita mengambil garis besarnya gitu ya Garis secara umumnya 4,5 bulan adalah waktu yang Di situ umumnya berakhir hubungannya Di usia 4,5 bulan Dari sejak awal memutuskan untuk LDR Nah apakah bisa dibilang bahwa Kalau udah lewat 4,5 bulan itu sudah lebih Tentang kutip aman gitu 4,5 bulan itu adalah waktu paling kritis Bagi individu yang memutuskan untuk LDR Gitu kak atau gimana sebetulnya Bisa dibilang seperti itu Jadi 4,5 bulan itu adalah kan waktu adaptasi Jadi tadi yang saya bilang Kita perlu adaptasi dengan perubahan-perubahan Nah biasanya setelah 4,5 bulan itu akan ketahuan Apakah memang this is works for us gitu Apakah ini akan bisa berlanjut seperti ini terus Bukan berarti di setelah 4,5 bulan itu Tidak mungkin untuk putus Bisa saja gitu Apalagi misalnya Kita janjian nih mau ketemu Oke 5 bulan lagi kita ketemu ya Nah setelah 5 bulan ketemu Seneng gitu ya Nah setelah itu Pergi lagi tuh orangnya Atau berpisah lagi Nah setelah itu kan kita mulai Aduh saya bisa gak ya lebih lama Menjalani ini Nunggu lagi satu tahun Atau setengah bulan Setengah tahun lagi Untuk baru ketemu orang ini Sehingga Disitu juga mungkin bisa jadi marap Masa-masa kritis Oke Nah kalau kita berbicara mengenai LDR Isu atau yang paling sering menjadi concern Bagi setiap pasangan adalah Tentang kepercayaan Percayaan terhadap komitmen Begitu kan Nah kalau Mbak Indah sendiri Memandang hal tersebut Gimana sih Mbak? Iya sebenarnya kan Kalau misalkan cinta itu Kita lihat ada 3 komponen ya Mbak Ayu Ada intimacy Ada passion Ada komitmen Gitu ya Nah mungkin orang-orang yang LDR ini Sebenarnya sudah berusaha Untuk berkomitmen Satu sama lain Nah tetapi kan 2 elemen lainnya Yaitu keintimen Keintimen kita tidak Tidak ngomongin selalu tentang Hubungan seksual ya Tetapi bagaimana kita Merasa dekat dengan pasangan Bagaimana kita merasa Attached dengan dia Kemudian kalau passion Kita baru ngomongin tentang gairah Gairah yang juga Tidak bisa dipungkir ya Ada gairah seksual disana Kemudian hasrat disana Nah 2 hal ini kan yang tidak dapat Sebenarnya Si orang yang LDR ini Dapat sih mungkin Tetapi intensitasnya berkurang Dari yang sebelumnya Nah disini kan justru Menjadi ada ruang gitu Saya bisa mendapatkan keintiman Dengan orang lain Saya bisa merasakan Kedekatan emosional Dengan orang lain Yang lebih dekat sama saya Membangun ketertarikan disana Nah disitu Jadi bisa membahayakan Si salah satu pilarnya lagi Yaitu komitmen Oh oke Nah kemudian dengan Adanya potensi bahwa Tiga komponen itu Artinya kan memang Dua komponennya harus Senantiasa Dijaga juga ya Dijaga Kemudian Yang satu Komitmen itu sendiri Harus dipertahankan Sedangkan Terpisah jarak Kemudian ada juga Beda waktu Menjaga dua Aspek yang tadi Intimacy dan passion Tentunya bukan hal yang mudah Padahal itu sangat menunjang Pada komponen komitmen Nah untuk Pasangan-pasangan yang LDR Lalu bagaimana Untuk mempertahankan Komitmennya ini Di satu sisi Dua aspek pendukungnya Kan sangat sulit Untuk dapat dilakukan Gitu Itu gimana Mbak Ines Oke gini Jadi salah satu yang Hal yang juga membuat Hubungan LDR ini Bisa gagal Adalah ketika Salah satu pasangannya itu Tidak atau kurang Memiliki tujuan Atau minat pribadi Di dalam hidupnya Let's say Dulunya kan Berpasangan Ya maksudnya Tinggal berdekatan Sehingga hari-hari kita Kita fokuskan kepada pasangan Terus sekarang dia pergi Ada kosongan Gitu ya Nah ketika ada kosongan Ini tidak bagus Gitu Apalagi untuk Mempertahankan komitmen Karena ketika kita kesepian Gampang orang lain masuk Oke Ya kan Nah tetapi Kalau misalkan Kita disini punya fokus sendiri Pekerjaan misalnya Karir Atau Kalau misalkan ibu rumah tangga Apa Misalkan dia punya hobi tertentu Gitu Dalam mengurus anak Dia punya goal-goal tertentu Dia menjadi fokus Untuk mengejar itu Sehingga Tidak Tidak merasa terlalu sepi Tidak merasa terlalu kosong Sehingga ada yang perlu Mengisi lagi Oke Jadi bisa disubstitusikan Dengan minat-minat pribadi Begitu ya Jadi memang Tidak mesti akhirnya Kemudian fokus kepada Relasi hubungan dengan pasangan Tetapi juga Bisa fokus terhadap Apa yang menjadi minat pribadi Itu bisa menjadi Pengalihan Begitu ya jadinya Oke oke Nambah Ines Terus kalau Banyak pasangan jarak jauh Kemudian Yang Seringkali Oke Isu komitmen Juga menjadi Satu hal yang penting Tapi isu penting lainnya Adalah Kepercayaan Terutama untuk Beberapa pasangan-pasangan Yang mungkin pernah memiliki Permasalahan Atau isu di dalam diri sendiri Terkait kepercayaan Yang belum selesai Sehingga akhirnya Ketika berhubungan Dalam jarak jauh Rasa-rasanya itu juga Walaupun misalnya Pasangannya Tidak kenapa-napa Tapi sering ada perasaan Apa iya Benar gak sih Gitu itu gimana Pak Ines Oke Jadi yang penting juga Untuk pasangan-pasangan LDR ini Adalah set ground rules Atau kesepakatan bersama Oke Bagaimana kita akan Menjalani ini Nah yang Kesepakatan itu bisa mencakup Yang sederhana-sederhana Misalkan kapan berkomunikasi Bagaimana caranya Kalau misalkan sudah punya anak Kapan anak dilibatkan Di dalam komunikasi tersebut Atau yang kedua Yang tadi meng-address Isu yang Mbak Ayu angkat Terkait Kepercayaan ya Bagaimana Sejauh mana kita sharing Tentang kehidupan sosial kita Di dunia masing-masing Atau di tempat masing-masing Karena kan kebanyakan isunya adalah Dia sharing terlalu sedikit Saya jadi curiga Dia ngapain Atau dia sharing terlalu banyak Sehingga Eh kok dia Kesannya kayak pergi-pergi terus ya Sehingga tidak ada privasinya lagi Gitu Jadi kan itu juga menimbulkan Cemburu Jadi Yang baik adalah Ketika sharing tersebut Juga ada yang memang Menjadi privasi kita Kita-kita Kalau informasi ini Menurut kita Itu bisa disalah artikan Oleh pasangan Kemudian Kayaknya kalau misalkan Saya kasih tau ini Dia justru malah Berpikir yang aneh-aneh Itu gak apa-apa dikit sendiri Tetapi juga tidak bohong Tetapi juga ada yang di-share Kepada pasangan Di sepakati sejauh mana Kita akan sharing Tentang kehidupan sosial kita Masing-masing Oh oke Jadi sebelum memutuskan Untuk LDR Itu ada beberapa Poin-poin kesepakatan Yang sebaiknya dibicarakan Iya betul Oke Kita akan membahas Lebih lengkap lagi Nanti pemirsa Poin-poinnya apa sih Sebetulnya kesepakatan-kesepakatan Apa yang harus penting ada Sebelum memutuskan Untuk LDR Kita bahas nanti ya Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-290-326-44 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami At Bincang Saati Daiti TV Kami akan kembali Selepas pesan berikut ini Jadi tetap Di Bincang Saati Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di Bincang Saati Dan masih membahas topik Tentang menumbuhkan Kepercayaan pada hubungan Jarak jauh Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-290-326-44 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami At Bincang Saati Daiti TV Sekarang mari kita lanjutkan Pembahasan topiknya Masih dengan psikolog Dari klinik angsa merah Ada Mbak Ines Krisanti Mbak Ines menyambung yang tadi Jadi sebetulnya Idealnya pada saat memutuskan Untuk LDR Begitu ya Ada aturan-aturan dasar Yang harus disepakati Oleh pasangan tersebut Nah yang masuk sebetulnya Aturan-aturan yang harus Dibicarakan Disepakati Dan didiskusikan di awal Itu sebenarnya apa aja sih Karena seringnya gini Kamu jaga ya kepercayaan aku Cuma begitu aja Tapi kan dalam bentuk detailnya Komitmen-komitmen lainnya Itu Apa saja sebetulnya Yang perlu untuk dibicarakan Dan didiskusikan secara mendetail Yang pertama adalah Intensitas komunikasi Jadi Kadang-kadang Dalam kita berkomunikasi Dengan pasangan Itu temponya beda Atau Ada orang yang Sukanya intens Ada orang yang Secukupnya saja Saya udah tau Dengar kabar kamu hari ini Sudah cukup Oke Nah itu kan bisa menjadi friction ya Atau menjadi Gesekan-gesekan Apalagi ketika LDR Di sini aja Yang kalau barengan aja susah Kalau terkait komunikasi itu Kadang-kadang suka berantem Sehingga itu juga perlu Disepakati bersama Seberapa sering kita akan berkomunikasi Lewat via apa Dan jam berapa Kalau misalkan Ada time difference itu lebih penting Jam berapanya Karena kan harus tau Kesibukannya masing-masing Tidak mengganggu pada saat Dia sedang kerja Misalnya Atau sedang tidur Tiba-tiba malam-malam Dibangunin Ya kan Nah seperti itu Nah yang kedua adalah juga Terkait kehidupan sosial Nah mungkin Sama-sama tau gitu ya Apalagi yang punya masalah Trust issue Atau masalah kepercayaan Nah itu perlu juga Didiskusikan secara lebih mendetil Dan secara lebih lanjut Ketika memang Masing-masingnya terpisah Bagaimana saya akan Menjalani kehidupan sosial saya Memang kita Sebaiknya tidak mengatur ya Maksudnya Pasangan kita mau Bersosialisasi Apalagi di tempat baru Itu kan sah-sah saja Tapi Sejauh apa Itu akan di-share kepada kita Misalkan Aku pergi ya Aku pergi sama siapa Itu perlu gak disebutin Nah itu disepakatin Nah itu supaya Enak Supaya gak yang Kamu kok gak bilang Biar ekspektasinya udah sama Jadi memang dari awal Sudah dia harus didiskusikan Ekspektasinya sampai sejauh apa Harus disampaikan Sehingga akhirnya Harapannya bisa memperkecil Potensi friksi dan konflik Memperkecil ya Memperkecil Bukan berarti Meniadakan Meniadakan potensi Konflik yang akan mungkin muncul Oke Nah kalau kemudian Berada dalam kondisi LDR Untuk menumbuhkan kepercayaan Pada saat Berada dalam hubungan jarak jauh Bukan satu hal yang mudah Begitu kan Untuk orang-orang yang tidak memiliki Trust issue di dalam dirinya sendiri saja Mungkin Ada tantangan tersendiri Apalagi untuk yang memiliki Trust issue gitu Nah itu bagaimana menumbuhkan kepercayaan Sebetulnya apa yang bisa untuk dilakukan Oke Yang pertama dari mindsetnya dulu Mbak Ayu Jadi Kita tahu kalau misalkan di psikologi ini ada Yang namanya self-fulfilling prophecy Gitu ya Itu artinya apa? Artinya ketika kita sudah meyakini sesuatu Bisa jadi secara tidak sadar Kita justru berperilaku Yang pada akhirnya memunculkan outcome Atau hasil yang kita prediksikan tersebut Misalnya gini Kalau di dalam konteks LDR Misalkan kita sudah punya mindset Atau percaya bahwa LDR ini pasti gagal Oke Atau LDR ini pasti Ketika saya LDR Pasti saya lebih unhappy Atau tidak bahagia Dibandingkan sebelumnya Nah ketika kita sudah punya pikiran-pikiran seperti itu Ketika terjadi friksi-friksi kecil Konflik-konflik kecil Mudah bagi kita untuk merasa frustrasi Itu kan benar Nah ini pasti akan berantem Ini pasti akan ada timbul-timbul masalah Karena dia sudah percaya Dan pada akhirnya Dia menjadi lebih sulit untuk mengontrol emosi Mungkin Dan pada akhirnya bisa berujung kepada Perpisahan yang sesungguhnya Beda kalau misalkan orangnya sudah Dari awal percaya bahwa Oke LDR ini bisa diperjuangkan Sehingga ketika ada friksi-friksi kecil Dia akan lebih Kepalanya lebih dingin Dalam menghadapi masing-masing friksi tersebut Dan pada akhirnya hubungannya bisa menjadi lebih berhasil Nah itu disitu kan Menjadi satu faktor yang penting ya Kemudian yang kedua juga Untuk menemukan kepercayaan Adalah komunikasi yang terbuka Oke Komunikasi yang terbuka Tetapi tidak disarankan Untuk berkomunikasi sesering mungkin Oke maksudnya gimana itu Tidak disarankan berkomunikasi sesering mungkin Jadi kan salah satu isu di dalam LDR juga adalah kebosanan Oke Benar nggak Jadi kok gini-gini aja ya Setiap hari telpon Setiap hari video call Apalagi kalau misalkan komunikasi itu sangat intens Setiap jam Setiap setengah jam sekali Kita taktokan chatting gitu Lama-lama udah nggak ada yang bisa dibicarain lagi Sehingga akhirnya nanti jadi bosan Jadi bosan itu juga menimbulkan potensi Untuk menjadi konflik gitu ya Oke Malah ada yang lebih menarik mungkin disini kan jadinya Di jam yang sama pertanyaannya sama Udah makan belum sekarang kemana jadi Iya Mungkin aja blend gitu jadinya Oke Nah tadi menarik membahas tentang komunikasi di LDR Kemudian saat ini sekarang kalau berbicara mengenai komunikasi di LDR itu Sudah banyak sekali teknologi yang bisa support atau membantu Bisa pakai video call Bisa pakai Skype Bisa banyak hal yang bisa mendukung Untuk walaupun tidak bertemu secara langsung Tetapi bisa bertatapan gitu kan Bisa melihat wajah dan bisa bisa apa ya Secara tidak langsung ada komunikasi gitu Selain telepon dan teks Tapi katanya Tetap tidak sama ya Antara benar-benar bertemu langsung dengan yang video call atau apa Itu tetap nggak sama ya Itu gimana sih Mbak Indah? Gini kalau misalkan video call Sebenarnya kita sudah sangat dimudahkan dengan video call ya Dibandingkan dengan hanya telepon biasa atau chat Karena yang kita tahu adalah 55% dari komunikasi yang tersampaikan ke orang Itu didasarkan pada komunikasi non-verbal Sehingga kalau telepon saja atau teks saja 55% itu hilang Nah 55% itu sudah tercover oleh video call Nah tetapi yang tetap membedakan antara video call dan bertemu langsung adalah Kadang-kadang ketika dikomunikasi aspek yang justru membuat pasangan itu Engage dengan komunikasi memahami apa yang kita sampaikan Itu bukan hanya gestur kita Bukan hanya ekspresi wajah Tetapi apa yang kita lakukan terhadap dia Misalnya sambil ngobrol sambil disentuh Oh oke Supaya dia lebih memahami apa yang kita rasakan Lebih ada kedekatan di sana Sentuhan-sentuhan itu kan juga sangat penting Sebenarnya di dalam hubungan Aspek fisikal itu tidak bisa dipungkiri Itu penting Itu membangun passion dan intimacy juga yang tadi Nah sehingga tetap berbeda Tetap berbeda Walaupun sudah sangat terbantu Oh oke karena ada aspek itu tadi ya Sentuhan Iya Kemudian ada aspek-aspek mungkin bisa Apa ya berkomunikasi dengan saling memegang tangan Itu kan beda makna dan artinya lagi ya Belum lagi ada ini Komunikasi itu kadang-kadang terhambat juga dengan sinyal Oh iya Sebenarnya Seringkali seperti itu Sebenarnya menjadi hambatan dan tantangan tersendiri Memirsa sudah ada yang punya pertanyaan lagi Seperti topik ini 021-290-32644 Sudah kami buka untuk Anda Atau di Instagram At Bincang Sapi Dai TV Kami akan kembali selepas sehat satu ini Tetap di Bincang Sahati Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sahati Dan membahas topik tentang menumbukan kepercayaan pada hubungan jarak jauh Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-290-32644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami At Bincang Sahati Dai TV Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topiknya Dengan psikolog dari klinik angsa merah Mbak Ines Kristanti Mbak Menarik tadi Pada saat berkomunikasi Sebetulnya kalau misalnya di teori komunikasi sendiri 55% Itu didapat informasi betul Akurat itu adalah dari komunikasi non-verbal Nah sementara pada saat LDR Itu seringkali kan komunikasi non-verbal Sangat-sangat terbatasi melalui teks, melalui telepon Kadang-kadang apa yang disampaikan Gak sama gitu dengan apa yang dimaknai Potensinya adalah kembali lagi friksi Kembali lagi konflik Jadi hal-hal yang remeh-temeh gitu ya Yang gak terlampau, terlalu penting Kalau dalam pasangannya LDR Menyelesaikan konflik-konflik yang modelnya seperti itu Itu gimana? Oke Yang pertama-tama Pasangan itu harus paham juga Bahwa ada potensi seperti itu Mereka harus tahu gitu Bahwa komunikasi yang lewat chat Atau text message Atau telepon Itu tidak selalu menghasilkan outcome Atau orangnya bakal mengerti seperti yang kita maksudkan Nah itu harus sudah paham dulu Nah kedua setelah sudah paham Adalah balik lagi Ketika berkomunikasi Itu saling mau mendengarkan Satu sama lain Jadi terus kadang-kadangnya kan Yang menjadi hambatan adalah Kita punya keyakinan sendiri Bahwa interpretasi kita Dari apa yang dikirimkan oleh si pasangan kita itu Itu betul Enggak, tadi kan kamu ngomongnya begini Artinya ini dong Jadi kamu mau bohong ya sekarang Jump into conclusion Iya, jadi hindari itu untuk Jump into conclusion Walaupun memang pasti sulit Pasti kan kita Naturnya sebagai manusia Itu kan menyimpulkan-menyimpulkan Dari hal yang kita pahami Tetapi Sehingga yang bisa disarankan adalah Saling mendengarkan Mau mendengarkan dari sisi sana Dan kemudian mendiskusikannya Lihat mana yang lebih rasional Dengan kepala terbuka juga Kita sudah ada penelpon yang siap bergabung Mbak Ines Kita sama penelpon kita dulu Halo Bincang Saati Halo Bincang Saati Halo Iya, dengan siapa di mana? Aku dengan Elisabeth di Jakarta Oke, Elisabeth di Jakarta langsung Pertanyaannya Iya Mbak Ines selamat siang Selamat siang Kan kalau dari tadi tuh Kita bicaranya Maksudnya tentang LDR Dalam tanah hubungan Iya Nah gimana sih Mbak Ines Kalau misalkan kita LDR-an tetapi belum berkomitmen Atau memang belum Mau mengikat nih Belum ada ikatan untuk itu Tetapi kita saling menjaga hubungan gitu loh Nanti untuk sampai pada akhirnya Kita memang sama-sama berkomitmen Oke Apakah ini baik Dalam jangka pendeknya Atau memang nanti akan ada Di jangka panjang nanti Kita gak akan Malah gak akan berkomitmen gitu loh Karena memang Kita sama-sama percaya sih Satu-satunya lain Kalau misalkan Misalkan kita sama-sama Saling menjaga kepercayaan Kita sama-sama-sama berkomitmen Satu-satunya lain Tetapi kayaknya kita belum Mau menjalin hubungan Apa ada yang salah ya Antara aku dan juga Calon pasangan aku Atau memang gimana nih Maksudnya Kedepannya akan seperti apa Oke Baik Kami coba-coba bersama disini Terima kasih Atas partisipasinya di Bincang Saati Gimana Mbak Ines? Ini konteksnya pacaran Belum berkomitmen Baru PDKT Oh PDKT Belum ada komitmen Tetapi sudah dekat Tapi ingin menjaga gitu Supaya berakhirnya baik Ini cukup risiko Oke gini Sebenarnya itu balik lagi ke perencanaannya Jadi kan kalau misalkan kita baru PDKT Itu kan Apakah memang sudah ada rencana Bahwa yang satu pihaknya itu akan datang Akan bertemu gitu ya Akan menjadi di dalam satu ruang gitu Karena kalau misalkan dia PDKT Tapi ya gak tahu nanti Apakah saya akan pernah bertemu sama dia Itu menjadi sulit gitu Karena kan LDR itu bisa dijalani Tetapi tidak ideal untuk dilakukan selamanya Benernya gitu Jadi yang pertama kali perlu dibicarakan oleh Dengan pasangannya Atau orang yang sedang kita tertarik itu adalah Perencanaannya bagaimana gitu Apakah kamu punya bayangan Akan datang kesini Atau saya datang kesana Kemudian di set juga Ground rulesnya gitu Kita ini apa sebenarnya gitu Batasan sekarang ini kan Sekarang kita sedang menjalin Menjajaki hubungan ya Apakah kita sudah ada komitmen Di sini Atau kita masih bebas Untuk mencari peluang-peluang lain Dengan orang lain Karena kalau misalkan Istilah awamnya Kalau udah baper Tapi pada akhirnya Salah satunya malah Menemukan orang lain Itu justru Mengecewakan ya Mengecewakan nantinya Oke Apakah artinya Lebih baik kalau dalam kondisi kayak gini Diberi kejelasan aja dari awal Jadi maunya apa Maunya gimana gitu Sebelum LDR-an dalam posisi Masih PDKT Lebih baik memang Disepakati ini Mau akan kemana Sebelum akhirnya Mengambil Apa Berhubungan jarak jauh Ideal gak sih kondisi seperti itu Sebenarnya kalau misalkan Masih dalam proses penjajakan Saya masih belum tahu Apakah saya punya perasaan yang kuat Sama orang ini Apakah saya memang Mau Menjalin hubungan dengan orang ini Itu ya Di bawah santai saja dulu Tapi ketika memang sudah Ada di dalam satu titik Dimana Oke Saya memang sudah Memiliki perasaan yang dalam Sama orang ini Dan kelihatannya dia juga Ayo dibacarakan Kalau begitu Oke Oke Mudah-mudahan bisa membantu Menjawab pertanyaan dari Elisabeth Yang tadi bergabung Di Bincang Sehati Nah kita lanjut lagi Pembahasan topiknya Mbak Ines LDR Selain masalah Komitmen Komunikasi Seringkali adalah Yang menjadi Isu seperti yang tadi Mbak Ines sampaikan Ah gitu-gitu aja Nelfon cuman gitu aja Gak pernah kemana-mana Ketemu juga enggak Pada akhirnya adalah bosan Bosan itu adalah Gerbang masuk paling utama Bagi orang ketiga Betul Ketika misalnya Sudah terjadi Satu kondisi LDR Kemudian ada salah satu Yang kemudian Apa ya Terjebak dalam situasi Harus berhadapan Atau Berada dengan Orang ketiga Begitu Itu Baiknya gimana Oke Mungkin dari masing-masing dulu Sebelum dibawa ke pasangan Di evaluasi dulu Dari sendiri Apakah memang Hadirnya orang ketiga ini Karena memang Saya mencintai orang ini Orang ketiga ini Oke Atau memang hanya karena Saya merasa kesepian Ada kekosongan Dia masuk Nah kemudian setelah Di evaluasi Kita juga perlu Menentukan apakah memang Worth it ya Apakah memang Layak gitu Kita Mengambil kesempatan Dengan orang ketiga ini Mempertimbangkan Apa yang memang Sudah kita punya Dan kita bangun Sebelumnya dengan pasangan Oke Setelah kita yakin sendiri Dengan apa yang kita Yakini itu Itu bisa Dibicarakan kepada pasangan Oh Dibicarakan kepada pasangan Dengan kepala terbuka juga Oh Oke Bahwa ada Bahwa ada orang ini Nih Karena kadang-kadang Pasangan itu Justru lebih senang Kalau misalkan kita Mengkomunikasikan Kekhawatiran-kekhawatiran Yang ada Sebenarnya Di dalam diri kita Oke Nah menarik adalah Bagaimana kita bisa Melakukan Checklist di dalam diri kita Atau memberikan perasaan Bahwa ini adalah orang Yang memang Oh cuma karena bosan aja Atau Oh ternyata Ini adalah lebih menarik Karena kan kondisinya Sedang berhubungan jarak jauh Sehingga Potensi bahwa Oh ini sebenarnya Hanyalah pelipur laras Belaka gitu kan Jadi memang benar-benar Saya sepertinya Tertarik dengan individu ini Dan ini dia lebih baik Dari pasangan saya Sebenarnya Enggak terjebak Dalam sesuatu yang Membingungkan Semu Itu kita bisa melakukan Apa ya Evaluasi dirinya Bagaimana caranya Ada beberapa poin Yang bisa kita evaluasi Yang pertama Kapan saya ingin Berhubungan dengan orang ketiga ini Oke kapan Apakah memang ketika saya Pasangan saya tidur Misalnya Terus saya bosen Oke Saya kontak dia Itu udah menjadi Tanda-tanda bahwa Oh iya sih orang ini Mungkin menjadi kekosongan Yang mengisi ketika Pasangan saya tidak ada Dan ini bisa terjadi Ya itu tadi Ketika kita tidak punya Fokus di dalam kehidupan kita Kita cari Gitu Nah yang kedua adalah Apa yang saya dapatkan Dari orang ini Apa yang saya suka Sebenarnya dari dia Apakah memang Kualitas dia sebagai individu Atau karena dia ada Nemenin saya Gitu Kalau misalkan memang Kita sukanya sebagai kualitas Dia sebagai individu Ya mungkin ada hal lain Yang di offer Berarti di dalam hubungan Bukan hanya sekedar Pengisi kekosongan Tetapi kalau misalkan Kita evaluasi Oh saya suka karena dia ada Dia nemenin saya Dia dengerin saya cerita Nah itu udah menjadi Tanda-tanda bahwa Oh jangan-jangan orang ini Hanya mengisi kekosongan Di dalam diri saya Oke Nah ini lagi bimbang-bimbang Mudah-mudahan bisa melakukan Evaluasi diri Itu mendapatkan jawaban Yang paling baik gitu ya Mbak Ides Pemirsa sekarang kami telah Menyiapkan rangkaian tips Untuk Anda semua Tipsnya kali ini Tentang bagaimana Membina hubungan jarak jauh Seperti apa tipsnya Silahkan simak ya berikut ini Pemirsa bincang sehati Apakah Anda Dan pasangan sedang Membina hubungan jarak jauh Jika ya Maka ada banyak hal Yang harus dipersiapkan Berikut ini beberapa tipsnya Bangun rasa kebersamaan Walaupun secara fisik Anda Dan pasangan tinggal berjauhan Namun rasa kebersamaan Harus tetap dijaga Dengan saling memberi dukungan Dan menguatkan dalam berbagai kondisi Tumbukan kepercayaan Kepercayaan adalah elemen penting Dalam membina hubungan jarak jauh Selalu terbuka dan jujur Dan saling percaya Agar hubungan jarak jauh Dapat berjalan dengan lancar Komunikasi dua arah Lakukan komunikasi dua arah setiap hari Baik lewat telepon SMS atau video chat Intensitas pertemuan Buatlah jadwal pertemuan sesering mungkin Pertemuan dapat memupuk rasa antar pasangan yang tinggal berjauhan Menjaga emosi dan perasaan Walaupun tinggal berjauhan Emosi dan perasaan harus selalu dijaga Agar tetap stabil Sabar dan saling mengalah Tentu akan menghindarkan pasangan dari miskomunikasi Dan juga konflik selama tinggal berjauhan Komitmen yang kuat Saling menjaga Menghormati Dan menghargai komitmen antara suami istri Akan memudahkan para pasangan Untuk menjalani hubungan jarak jauh Kembali lagi di Bincang Sahati Masih membahas topik tentang menumbuhkan kepercayaan pada hubungan jarak jauh Untuk Anda yang punya pertanyaan Line telepon 021-2903-2644 Masih kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami Yang jangan lupa juga untuk di follow At Bincang Sahati Sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari Klinik Angsa Merah Mbak Ines Kristanti Mbak Ines menyambung pembahasan yang tadi Bahwa orang ketiga yang memang rawan sekali untuk muncul Checklist bagaimana tahu bahwa ini adalah Yang benar-benar kita menemukan satu yang lebih baik Atau hanya sekedar peliper larap menghilang bosan Itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ines Tapi sebetulnya supaya jangan sampai ke fase ada dekat dengan orang ketiga gitu Di kondisi LDR itu yang bisa dilakukan apa Mbak Ines? Yang pertama adalah yang tadi Balik lagi ke Kita perlu harus memiliki fokus Di dalam keseharian kita sendiri Jadi pelipur lara itu kan masuknya ketika memang kita bosan Kita memang lagi Oh gak tahu nih mau ngapain Saya kesepian gitu Di akhirnya masuk Nah tetapi ketika kita sibuk Menyibukkan diri Dengan fokus-fokus kita pribadi Misalnya saya sibuk sekolah juga Oke Saya sibuk kerja juga Oke Nah jadi kayak yang tadi tuh Jadi saling dukung kan Antar pasangan ini Kamu dengan studi kamu Saya dengan studi saya Saling dukung Saya gak punya waktu juga sih Buat orang lain gitu Tapi tidak harus seperti itu juga Tidak oke ya mari kita daftar sekolah lagi Bisa macam-macam Untuk setiap orang Bisa ada yang fokus dengan kerjaannya Ada yang fokus dengan goal-goal lain di dalam kehidupannya Ada yang ada yang apa anak Misalkan anak mendukung anak untuk mencapai sesuatu Itu juga misalkan dia mau ikut perlombaan Atau dia bantu dia untuk belajar setiap hari Itu kan juga menjadi kesibukan atau target Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari Yang penting itu ada fokus ada targetnya Kita mau capai apa Sehingga kita fokuskan energi kita ke sana Oke dan sehingga tidak sempat untuk beralih Atau teralih ke energinya untuk orang ketiga Begitu ya Mbak Ines Sebenarnya sudah ada penelpon lagi yang bergabung dengan kita Kita sama penelpon kita kembali Halo Halo bincang sahati Halo Oke nampaknya terputus Mungkin bisa kita coba sambungkan lagi Halo Halo Iya dengan siapa di mana Halo dari Laura di Tanggerak Oke Laura di Tanggerak langsung pertanyaannya Silahkan Laura Aku mau cerita juga Apa namanya Kita hubungan udah kurang lebih satu tahun Nah tapi udah kira-kira tiga bulan ini tuh Memang kalau misalkan dibilang jaraknya memang gak terlalu jauh sih Kurang lebih kayak Tanggerang Bandung gitu Tapi kita udah tiga bulan ini komunikasinya parah banget Kayak udah jarang banget komunikasi Tapi dia kalau misalkan kita ketemu Jadi belum lama ini kita ketemu Kayak gak ada apa-apa Tapi setelah itu Aku berasa memang yaudah Ketemu, ngobrol Tapi kalau gak ketemu yaudah Komunikasinya cuma yang kayak Ya aku udah sampai dan segala gini Jadi disini posisinya aku ngerasa Ini tuh lagi kenapa sih Dan jadi bikin diri aku bingung juga lah sama ini Tapi saat dia ditanyain seperti itu Tadi enggak kok gak ada apa-apa dan segala macemnya Nah kira-kira gimana yang ngarapisinya buat diri aku sendiri Oke, Mbak Ines ada pertanyaan enggak? Untuk Laura? Oke, baik kami coba jawab bersama disini Laura Terima kasih atas partisipasi jadi bincang sehati Oke, tiga bulan Ini masih masuk masa kritis Masih masuknya masa setahun bulan ya Masih masuk setahun bulan Oke, wajar terjadi gak sih sebetulnya Ketika komunikasi rasanya kok begitu-gitu aja Tapi kalau ketemu ya Seperti gak ada masalah gitu Itu gimana? Iya, jadi yang pertama saya lihat Kalau di Laura tadi Itu memang dia sudah ada keresahan Mungkin itu tidak dirasakan oleh pasangannya Dan jadi balik lagi yang tadi Ketika memang ada concern-concern Ada perasaan tidak nyaman Itu sebaiknya tidak di-keep sendiri Itu di-share juga kepada pasangan Mungkin pasangannya tidak tahu bahwa Laura merasakan kerasahan tersebut Sehingga yang penting untuk dibicarakan Dari sudut pandang aku Aku melihatnya komunikasi kita Kok belakangan ini seperti ini ya Itu tidak ideal buat aku Sehingga pasangannya juga tahu Oh ini menjadi issue ya Buat dia Sementara menurut aku tadinya Gak kenapa-napa Nah kemudian yang kedua Bisa dilakukan adalah Memang balik lagi tadi Komunikasi yang terlalu intense itu Tidak terlalu disarankan Mungkin awal-awal LDR Intense tuh komunikasinya Tapi lama-kelamaan begitu terus kan Ada titik jenuhnya juga Mungkin sehingga Intensitas komunikasi berkurang sekarang Bukan karena kehilangan minat sebenarnya Tetapi ya karena memang Sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan Sehingga sarannya adalah Lebih baik Oke kalau mau konteks setiap hari Tidak apa-apa Lewat chat Sekedar say hi Dan tanya hari Tetapi untuk ngobrol serius Ngobrol yang benar-benar berkualitas Itu ambillah waktu Misalkan let's say Tiga hari sekali Atau seminggu sekali Sempatkan untuk video call Atau telepon yang satu jam Misalnya Sehingga bisa saling update Dengan kehidupan Dan ada hal-hal menarik Yang mau bisa dibicarakan Oke Mudah-mudahan bisa membantu Menjawab pertanyaan dari Laura Yang tadi bergabung di Bincang Sehati Nah Mbak Ines Kalau tadi Membahas tentang Tiga komponen dari Love ya Dari cinta Dimana harus ada Intimasi Ada passion Ada juga commitment Kalau kita berbicara mengenai Intimasi itu kan Erat kaitannya dengan Apa ya Suatu Kedekatan Keintiman Kemudian bisa diisi dengan Kegiatan-kegiatan romantis Untuk menjaga love yang baik Kan tiga hal ini Menopang satu sama lain Nah untuk pasangan-pasangan LDL Intimasi Terpisah jarak Waktu Kemudian Melakukan kegiatan Untuk aktivitas romantis Itu kan sepertinya Bukan satu hal yang Mudah untuk dilakukan Menjadi tantangan tersendiri Begitu ya Nah itu Gimana Mbak Ines Apakah ada cara lain Sebetulnya romantisme Dengan cara yang lainnya Atau gimana Mbak Ines Sebenarnya Untuk menjaga romantisme itu Pasangan juga perlu Terbuka dengan Hal-hal baru Yang belum pernah mereka Lakukan sebelumnya Misalnya Dengan memberikan Surprise visit Oh oke Jadi disurprisin Pasangannya Datang Kita udah tau lah Jadwalnya kira-kira gimana Terus dia datang Kalau jaraknya Gak terlalu jauh ya Nah terus kemudian Bisa juga dengan Surprise gift Gitu Sekarang kan Memberikan kado Sudah mudah ya Kalau mau langsung Dikirimkan ke rumah orangnya Juga tinggal order Oh misalkan saya tau dia suka apa Saya kirimkan Surprise gift Itu juga bisa Atau kalau misalkan Mau sedikit cheesy Tapi Bisa Spice up things Itu juga bisa Tulis love letter Misalnya Beda tuh Sama chat Sama video call Surat biasa Ditulis tangan Gitu Ya itu Agak Ada orang yang mungkin Gak terlalu suka itu Tapi mungkin buat Sebagian orang itu Bisa dicoba Atau aktivitas-aktivitas Bersama Yang sebenarnya Sekarang sudah bisa Difasilitasi oleh video call Misalnya Nonton film bareng yuk Kita nonton film bareng Yaudah sama-sama Nonton film Diputer Kemudian kalau kameranya Bagus kan Pasangannya juga bisa lihat Jadi kayak nonton bareng Kemudian di Komentarin bareng Diskusihin bareng Nah itu bisa Jadi banyak hal Yang sebetulnya Bisa dilakukan ya Yang menarik adalah ketika Misalnya yang satu Berpendapat bahwa Ini romantisme Ini penting Untuk dipertahankan Terus sementara yang satu lagi Berasa bahwa Enggak kok ini biasa-biasa aja Ini akan baik-baik aja Tanpa harus Membuat satu yang spesial Untuk menguatkan intimasi itu Itu kita bicara Pasangan gimana Kalau ada perbedaan ya Ada juga kan Perbedaan kepribadian ya Yang satu suka Digituin Yang satu lagi Enggak Enggak gitu Oke Sebenarnya di dalam mencoba Untuk memvariasikan sesuatu Pasti ada kegagalan Maksudnya Ih menurut saya ini romantis Menurut dia enggak Eh gagal deh Gitu Nah itu kan bisa Sebenarnya tidak perlu takut Untuk melakukan itu Dicoba saja Lama-lama kita akan tahu Mana yang Memang bisa menyenangkan Pasangan kita Mana yang tidak Gitu Jadi Atau bisa juga Dibicarakan dulu Eh ini kayaknya Begini-begini aja Yuk ngapain sesuatu Gitu yang Yang lakukan sesuatu yang berbeda Nah itu bisa Disepakati bersama juga Kalau tidak melibatkan surprise ya Oke Intinya banyak cara Untuk kemudian Menjaga Tiga Tiga aspek itu Tiga aspek cinta itu Sehingga akhirnya LDR Bisa berakhir dengan bahagia Baik Nah terima kasih sekali Waktunya hadir di Bincang Sati Salam untuk teman-teman Yang semerah Terima kasih juga Untuk semua pemirsa Yang telah menyaksikan Dan berpartisipasi Di Bincang Sati kali ini Untuk Anda yang punya kritik Saran Anda bisa menghubungi kami Di SMS 0889-8100-500 Anda bisa bergabung juga Di Facebook kami Dai TV Indonesia Atau di Instagram kami At Bincang Sati Dai TV Untuk Anda yang punya Topik menarik Boleh dong dibahas Di Bincang Sati Boleh juga disampaikan Ke SMS Facebook Atau Instagram Yang tadi sudah kami sebutkan Akhirnya Saya Ayo Sutomo Beserta seluruh kerabat kerja Bincang Sati undur diri Saksikan terus ya Bincang Sati Hanya di Dai TV Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati